Jika kalian ketemu soal seperti ini, ada beberapa hal yang harus ketahui. Yang pertama mengenai konsep penurunan adalah bahwa jika ada persamaan Y sama dengan X plus B dipangkat, maka untuk melakukan penurunannya, kita harus terlebih dahulu memisahkan X plus B sebagai U, sehingga persamaannya akan menjadi U pangkat N. Lalu dari sini, kita harus cari tahu juga penurunan dari U yang akan menjadi U aksen sama dengan 1, sehingga Y aksen akan mempunyai hasil penurunan N dikali U pangkat N-1 dikali U aksen. Di sini kita tinggal ubah U menjadi X plus B, sehingga jawaban yang akan menjadi N dikali X plus B, pangkat N-1 dikali 1. Lalu poin kedua yang harus kita tahu adalah bahwa gradient suatu persamaan bisa dicari dengan cara melakukan penurunan pada persamaannya, lalu memasukkan nilai X-nya. Dan poin terakhir adalah bahwa persamaan garis singgung kurva bisa dicari dengan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Mengetahui ketiga poin ini, kita bisa mengerjakan soalnya. Namun jika dilihat pada poin ketiga, bahwa untuk mencari bersama garis singgungnya, dibutuhkan nilai M, X1, dan Y1. Karena X1 dan Y1 nilai yang sudah diberikan pada soal, yaitu min 2,9, kita tinggal mencari M dengan cara menggunakan poin kedua, yaitu menurunkan persamaan Y sama dengan X kuadrat min 1 kuadrat dengan menggunakan konsep pada poin nomor 1, dimana kita misalkan terlebih dahulu X kuadrat min 1 sebagai U. Kalau kita cari turunan dari U, ini akan menjadi U aksen sama dengan 2, yang merupakan pangkat dari X kuadrat, yaitu 1, yang merupakan koefisit dari X kuadrat, lalu dilanjutkan dengan penurunan pangkat X kuadrat yang akan menjadi X kuadrat 1, atau X. Karena min 1 tidak mempunyai X, maka Y akan hilang pas kita turunkan. Mengatau ini, kita sekarang mendapatkan persamaan Y sama dengan U kuadrat, sehingga penurunannya akan menjadi Y aksen sama dengan 2 dikali U pangkat 1, dikali U aksen. Lalu kita masukkan nilai U dan U aksen, sehingga penurunannya akan menjadi 2 dikali X kuadrat min 1, kali 2X, yang akan menjadi 4X, dikali X kuadrat min 1. Lalu, seperti pada poin kedua, untuk mencari gradientnya, kita masukkan nilai X pada hasil penurunannya, yang akan menjadi M, sama dengan X-nya min 2, yang lain beritahu di soal, 4 kali min 2, dikali min 2 kuadrat, min 1, di mana M akan menjadi min 24. Nah, sampai sini kita sudah merapatkan nilai M, X1, dan Y1, kita tinggal masukkan ketiganya ke rumus pada poin ketiga, yang akan menjadi Y min Y1, yaitu 9, sama dengan M, yaitu min 24, dikali X min X1, yaitu min 2. Lalu kita kerjakan persamaan ini, yang akan menjadi Y min 9, sama dengan min 24X, dikurang 48. Lalu kita pedahkan semuanya ke satu ruas, sehingga jawabannya yang akan menjadi 24X, tambah Y, tambah 39, sama dengan 0. Y menjadi jawaban akhir kita. Sampai jumpa di soal berikutnya.